Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Johana Margaretha. Dan panelis kita hari ini. Sujiwa Tejo. Valentino Simanjunta. Abdur Arsyad. Kania Citan. Sara Pia. Tedi itu salah atau enggak? Tedi menahasa bisa different story. Jadi karena hutang budi atau mungkin karena tidak enak sehingga harus dibela. Aduh, kacau balu deh. Abang personal branding kan dengan segala bling-bling, dengan glamor dan ngejreng itu. Hidupku tidak pernah bohong untuk tampil di media. Saat aku bekerja, yang terlihat adalah wajahmu di kertas perkara gua. Seperti berlian menyala-nyala di mataku. Selamat datang di Q&A, di mana setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Wow, semangat dan juga menarik sekali malam ini pemirsa yang ada di rumah yang sudah hadir di studio. Malam hari ini saya akan mempersilahkan seseorang yang biasanya tanya atau nanya orang. Tapi sekarang Q&A gantian kita akan tanya dia dan kita kupas setuntas-tuntasnya rahasia-rahasianya. Tanpa berlama-lama langsung saja kita undang bintang tamu Q&A malam hari ini. Bling-bling lawyer, siapa lagi? Kalau bukan, Hotman Paris. It's my life. Bang Hotman. Gimana bang, siap untuk ditanya-tanya? Biasanya kan suka nanya orang nih. Sekarang mau ditanya-tanya Q&A, siap dong? Emang pernah buat aku? Enggak pernah. Oh, pernah. Oh, gitu ya? Bang Hotman, ini tema outfit malam ini apa nih? Hah? Tema outfit kan Bang Hotman tuh suka banget nih bergaya hidup mewah. Enggak takut dibilang flexing, Bang. Kalau memang itu nyata, kenapa harus flexing? Oh, gitu. Jadi enggak apa-apa ya? Iya. Ini garuk-garuknya ini memang sengaja mau menuju kim jenis. Enggak, Bang. Enggak, aku turat garuk. Oh, enggak, tepuk tangan buat Hotman Paris. Silahkan duduk, Bang Hotman. Bang Hotman, tadi Bang Hotman tidak pernah takut ditanya siapapun. Bahkan, jangankan ditanya para panelis. Siapa sih yang benar-benar bisa membuat seorang Hotman Paris ini takut di luar sana? Ada enggak, Bang? Coba satu. Iya, takut sama istri. Jangan sampai tahu terlalu di gel gitu. Oh, gitu. Oh, gitu. Itu yang ditakutkan ya. Karena walaupun nakal di luar, tetap sedapak mungkin hati istri itu dijaga gitu loh. Oh, gitu. Tuh, Valen kenapa, Valen? Kenapa berpikir melihat pernyataan Bang Hotman ini? Saya juga cita-citanya kayak Bang Hotman. Tapi? Jadi artinya kita kan tetap senoparti, ya kan, SCBD. Cuma masalahnya aku paling sanggup beli istriku kan uang belanja. Oh, gitu ya? Kalau sama kakak itu kan, sekali beli apartemen 100 unit, 200 unit atas nama beliau. Ya gimana lah, enggak sayang kali lah. Oh, oke. Nah, kita akan kulit-kulit lebih dalam lagi ya. Yang tidak biasa dari seorang Hotman Paris hanya ada di Q&A. Namun ada aturannya Bang Hotman. Ada sembilan box di sini. Nanti Bang Hotman boleh pilih nomor berapa aja. Di baliknya akan ada topik-topik yang akan kita perbincangkan. Dipilih nomor berapa? Nomor dua. Oke, nomor dua. Di balik nomor dua. Ada 911. Wow. Oke. Box yang dipilih adalah 911. Jadi box ini kita akan membahas hal-hal yang bersinggungan dengan profesi Hotman Paris sebagai seorang pengacara yang punya gelar bayaran paling mahal nih. Nah, mungkin kita akan persilahkan dulu. Valen. Kalau bicara tentang terjun ke politik kan Bang Hotman selalu bilang, belum ya? Enggak mau. Tidak mau. Kenapa sih enggak mau? Tetapi menjadi pengacara para ketum-ketum parpol kan? Prabowo klien saya 30 tahun. Erlangga, Erik. Ya. Itu yang para wisata siapa? Pak Sandi. Ya. Pertanyaannya adalah apakah karena sudah menjadi pengacaranya para pimpinan partai sehingga akhirnya kalau disuruh milih salah satu partai nanti berhenti. Bukan, enggak ada kaitan ke sana. Nah, aku punya pilihan hidup bahwa saya enggak bisa hidup hipokrasi. Saya enggak bisa hidup kemunafikan. Karena kalau memang... Politik sih pasti hampir semua hidupnya munafik. Kenapa harus saya terjudulannya politik? Saya sudah dapat duit banyak. Tapi secara jadi negarawan mungkin Bang. Semua masalah nasional yang menyangkut hak aja si manusia pasti sudah full di handphone saya. Pengaduan rakyat. Nah, Bang. Tapi kan kalau misalnya jadi lawyer ya, kadang kan juga harus membela misalnya terdakwa yang memang jelas-jelas salah tapi juga harus tetap dibela seperti itu. Nah, itu gimana? Apakah itu juga bukan namanya berseberangan dengan kenyataan atau hati nurani seperti itu? Membela misalnya kemarin soal Teddy Mina Hasen jelas-jelas kasus narkoba seperti itu. Ya, intinya soal bukan soal hati nurani. Personaliti saya enggak bisa hidup pura-pura. Salah ya salah. Gitu loh. Itu yang kemarin dengan kasusnya Pak Teddy Mina Hasen itu. Menurut Abang itu, Abang menang senang atau tidak? Maksudnya dalam hal itu. Dalam suatu proses kasus, sudah ada undang-undangnya. Ada sarat-saratnya. Orang yang bersalah pun bisa bebas. Kalau sarat-sarat itu tidak dipenuhi. Memang hukumnya begitu. Misalnya begini. Ada orang membunuh atau jual narkoba. Saksi saya cuma satu. Benar-benar dia membunuh atau apa. Tapi enggak ada saksi. Hanya satu. Undang-undang mengatakan lepas. Jadi kita melaksanakan perintah undang-undang. Memang itulah tugas lawyer. Bang Hotman, tapi kenapa sih tertarik untuk kemudian membela Teddy Mina Hasen? Teddy Mina Hasen, it's a different story. Totally. Saya dulu pernah membela narkoba, Corby, the biggest, the most, apa, apa, yang sangat saya, di Bali. Itu pun karena Menteri Kehakiman Australia minta saya. Tapi kalau Teddy Mina Hasen, it's totally different. Pengacara itu bukan membela orang bersalah atau tidak. Membela orang bermasalah hukum. Karena dalam kasus Teddy Mina Hasen, ada berbagai, bisa saja dia bersalah, tapi bersalahnya itu apa? Apakah dia hanya sekedar melanggar peraturan menyimpan, apakah pengedar, apakah dia pemakai. Itu kan semua beda hukumannya. Jadi memang pengacara itu memang sudah profesi yang dihususkan untuk orang bermasalah hukum. Tapi yang satu kan abang akhirnya enggak terima. Yang satu terima. Berarti sekarang ada proses selektif. Kalau sama-sama kan saya enggak ada hubungan batin seperti itu. Tapi boleh menolak kasus bang? Boleh. Setelah ditunjuk? Boleh, karena saya mengunturkan diri baik-baik dan dikabulkan. Katanya tadi sudah ada duit yang Sambo ini. Sudah disetujui, tapi sebelum sempat saya terima. Berapa itu? 5M. Oke. Baru depannya kan? Untuk menunjuk abang surat kuasa aja kan? Sudah, honornya 3,5M untuk Sambo, 1,5M untuk PC. Itu 5M. Tapi ditolak? Akhirnya saya tolak. Akhirnya, kenapa bang tadi? Karena... Ini bak, kalau honornya gitu emang kecil. Kecil. Yang paling besar berapa sih bang? Itu 2 juta dolar pernah. Paling besar kalau dirupiahkan? 12 juta dolar saya pernah dapat honor. Oke. Kania atau Sarah? Kania dulu, silahkan. Sarah dulu mungkin. Oke. Aku pengen tahu, abang itu kan sering dikenal sebagai pengacara bling-bling. Ya. The dangerous lawyer. Ya. Dan juga sering dibilang Raja Pilate. Ya. Kenapa kok bisa dikasih title-title itu? Mungkin bisa di-share ke kita. Oke. Jadi, semula saya adalah murni international litiginess finance. Semula saya bergerak murni bisnis. Waktu krisis monetar keuangan, hampir semua perkara pilot saya yang pegang. Saya masih ingat tahun 2002, waktu saya mau liburan ke Eropa, ada 4-5 ribis di kamar saya penuh dengan dolar semuanya. Karena waktu itu perkara pilot 30 hari harus putus. Dan waktu itu krisis monetar keuangan. Itu perusahaannya Prabowo, aku yang belain. Satu terbesar dalam sejarah Indonesia, APP, paper, ya sinar mas. Puluhan triliun rupiah. Waktu itu benar-benar hampir semua saya yang pegang. Jadi memang kenapa diperkara Raja Pilate? Karena memang hampir waktu itu hampir semua perkara pilot saya yang pegang. The biggest money ever yang didapatkan oleh lawyer. Mungkin di seluruh dunia. Tapi statistik menang kalah abang tahu, bang? 5% kalah. Jujur semua bang, jujur semua. Menarik. Jujur semua. Apa? Jujur semua. Memang kehidupan ini ada yang jujur semua. Oke, baik. Kita akan menginjat ke box selanjutnya. Silahkan dibuka. Bang Hotman, pilih box nomor berapa. Oh nomor 5. Oke, box nomor 5. Kita buka. Blink-blink question. Oke, Jo, silahkan. Kasih ilmunya dong gimana foto sama cewek-cewek itu. Karena saya tahu yang motri itu istrimu juga. Ya, istri saya juga. Makanya nakal dikit itu boleh-boleh aja. Tapi ada aturannya. Contoh, saya kalau ke Bali itu sekarang 2 kali sebulan. Tapi hari besar, hari public holiday atau malam tahun baru, jangan pernah tinggalkan anak istri. Terus definisi setia sendiri bagi Bang Hotman gimana dong, Bang? Setia. Ya, setia dalam setia, ya dia punya, dia berhak total. Ya, misalnya keuangan juga nggak ada dibatasi. Saya selalu ada pada saat dibutuhkan. Nggak pernah tidak ada. Sekolah anak saya pun dari dulu. Kalau ada acara di sekolah, saya yang datang. Believe it. Yang saya bilang nakal, ya memang. Karena saya juga manusia normal. Mbak Tejo? Saya mau tahan sama kalian. Oke, berarti berdasarkan wayang, perempuan itu lebih suka bad boy daripada bad boy. Oh, begitu. Dan kaya gitu ya. Celaka. Tapi, Mbak Ser, karena ada yang nggak bisa dicontoh. Gimana nggak oke istri. Mungkin sekali minta dua bisa dikasih. Saya, istri saya nggak pernah minta. Unit. Istri saya nggak pernah minta. Dia sudah pegang saya kaki semuanya. Rukos saya ratusan. Percaya nggak? Satu sen pun saya nggak pernah nanya. Sewanya berapa. Dia kelola sendiri. Tapi istri saya juga memang saya bisa percaya. Istri saya notaris. Teman saya kuliah. Dia punya semuanya bermerek. Tapi nggak suka poyak-poyak. Nggak suka kayak biasa sosial. Tampil di TV aja nggak pernah. Ya jadi saya percaya dia gitu loh. Mbak Tejo, kalau misalnya melihat Bang Hotman ini sosok diwayang mirip siapa sih? Kalau sih soal perempuannya sih kayak Arjuna. Tapi kalau soal yang lain-lainnya nggak kayak Arjuna. Tapi kerja kerasnya saya akuit. Tapi kebanyakan kita, Yohana, ngeliat sudah jadinya. Orang nggak lihat kerjanya. Kira-kira kerja kerasnya Bang Hotman ini sampai kapan Bang mau jadi pengacara? Selama hidup. Oh nggak pengen ada pensiunnya gitu? Saya pernah berpikir untuk pindah ke Bali. Mau menetap di Bali. Untuk pensiun? Ya, waktu itu udah pernah kepikir. Saya coba udah tinggal dua minggu. Ternyata hidupmu hanya berarti if you are needed by somebody else. Hidupmu hanya berguna. You merasa bangga kalau kau diperlukan. Di sana kayak nggak dipenuhi siapa? Orang tiap hari di pantai. Abang menyadari nggak dari reputasi yang udah dibangun itu di dunia pengacara sendiri untuk anak-anak muda, fakultas hukum, dan juga pengacara baru itu akhirnya memang punya pandangan pengacara sukses tuh kayak Hotman Paris. Yes. Sebenarnya abang personal brandingkan dengan segala bling-bling, dengan glamour dan ngejreng itu gimana bang? Jadi saya 20 tahun lebih hidup dunia corporate dan istilahnya litigation. Yang rapat tiap hari, yang bule benar-benar, jahs yang sangat sopan-sopan segala macam. Duit sudah melimpah. Akhirnya kok hidup cuma begini gitu loh. Tapi mulailah saya merasakan kebosanan hidup. Mulailah saya waktu itu pertama kali saya rekrut, saya punya PR pertama, Cudkeke. Cudkeke. Terus siapa lagi yang artis Jerman itu siapa? Merembelina. Ya itu mantan. Oh, sorry. Ya kembali di Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawabannya. Kita lanjutkan pilih box nomor berapa. Nomor satu. Nomor satu. Apa dibalik nomor satu? Beneran tanya. Oke, kita akan benar-benar bertanya lebih dalam lagi ke Bang Hotman Paris. Bang Hotman pernah enggak tetap menerima kasus yang padahal Bang Hotman sendiri sudah merasa itu salah? Apakah itu benar-benar mungkin hanya sekedar untuk cari sensasi atau ya memang yaudah make money gitu? Oh, sering. Sering? Ya, tapi saya bilang sama kliennya, resiko kamu ini, kemungkinan kamu begini. Udah ngomong dulu dari awal. Ya, kemungkinan kalah. Ya udah, yang penting sudah jujur. Ya, kalau memang menang ya syukur-syukur. Memang seluruh hampir 90% lawyer di dunia ini memang begitu. Itulah profesi lawyer. Aku gini, kalau aku jadi Hotman ya, ini ada Sambo, ini ada Teddy. Katakanlah dua-duanya salah. Katakanlah, aku kan gak ngerti. Katakanlah memang salah, sorry Pak Teddy. Yang harus dihukum berat kan maksudnya Teddy. Karena kejahatan serius. Karena Sambo cuma membunuh satu orang. Teddy membunuh satu generasi. Yang aku tanya ini bukan sembarang pengacara. Tapi Hotman Paris. Begitu mau nanganin Teddy, aku siapa? Kan pasti sudah punya feeling. Nah, Luri berdasarkan bakat alam dari ibu tadi. Memang, iya. Pak Teddy itu salah atau gak sih? Yang saya bisa katakan begini. Saya kasih contoh kasus. Kasus Corby. Itu yang warga negara Australia soal narkoba. Itu yang kemudian dibebaskan oleh SBI, kan? Itu kasus paling sensasional. Waktu itu saya diminta oleh Menteri Kehakiman Australia untuk menangani di tingkat banding. Akhirnya saya minta agar sidang ulang di tingkat banding. Akhirnya datanglah petugas imigrasi Australia ke Bia Cukai, ke Bali. Dibawalah buggyboardnya ini. Sama plastiknya. Begitu saya lihat, plastiknya ini benar-benar rapi. Iya kan? Berarti dari rumah sudah dipersiapkan. Ya? Saya langsung yakin. Wah, ini kalian gue bersalah nih gitu loh. Kalau di situ saya bersalah. It's too late. Sudah saya udah. Begitu saya lihat buktinya. Ini bersalah nih. Memang saya di tingkat kesasi mundur. Tapi mundur bukan gara-gara itu. Gara-gara kakaknya juga terlibat narkoba. Kakaknya kado. Orang yang sama-sama datang ke Bali waktu itu. Akhirnya saya mundur waktu itu. Oke. Kania. Kania, silahkan. Bang Watman. Di KUHP yang baru itu kan sekarang orang tua atau anak bisa melaporkan orang tua atau anak yang melakukan hubungan seks di luar nikah. walaupun sama-sama suka dewasa dan single. Bang Hotman misalnya pada posisi orang tua kemudian anaknya melakukan. Apakah Bang Hotman termasuk orang tua yang akan menggunakan pasal tersebut? Saya lah orang yang pertama menentang itu. Itu tidak. Tidak ada alasan. Karena tidak ada sumpah saya bagi orang tua bahwa sumpah kita itu kan dengan pasangan kita tidak akan mengkhianati. Tidak ada sumpah kita dengan orang tua bahwa harus janji setia dengan pasangan. Kontrak hukumnya ya. Ya kontraknya kan dengan pasangan kita. Kalau bahwa perjinaan saya setuju. Yaitu yang mengadukan hanya pasangan kita. Ini malah orang tua. Atau, aduh kacau balu deh. Masa depan KUHP 2000 yang akan diterapkan Desember 2025 itu nanti akan kayak apa masyarakat kita? Bakal terjadi perubahan yang sangat besar. Misalnya. Yang paling krusial yang bisa saja terjadi. Ya itu tadi. Laki-laki harus mikir mulai. Laki-laki harus mikir mulai untuk gak sebarang selingkuh lagi. Oke, tepuk tangan. Baik, kita akan lanjutkan untuk box selanjutnya. Box nomor berapa, Bang Hotman? Nomor tiga. Nomor tiga? Nomor empat, nomor empat. Oke, nomor empat. Play or pass? Play or pass? Jadi, kita mainkan atau kita lewatkan? Play or pass? Pass sekali, Bang. Abang pilih, Bang. Dimainkan, Bang. Play atau Bang? Pass aja, Bang. Pass aja dulu. Dimainkan, Bang. Pass aja, Bang. Ya, pass aja. Oke, berarti ya sudah. Akhirnya, Hotman Paris pun juga harus kalah dengan bujukan para panelis kita, ya. Pass. Maaf, maaf. Ini hukum acara di sini agak gini. Hanya, hanya ada di Q&A, ya. Silahkan, nomor tiga selanjutnya. Kepo dong, Bang. Waduh, ini saatnya kita akan kepo lebih dalam lagi dengan Hotman Paris, di mana kali ini kita akan persilahkan audiens untuk bertanya langsung kepada Bang Hotman. Kita akan mulai dari mungkin yang di tengah. Silahkan. Nama saya Dila. Dari mahasiswa Universitas Dianusantara. Mau nanya Bang, syarat jadi Asri Bang Hotman gimana sih? Emangnya kamu mau jadi Asri-nya? Tentu harus cantik. Enak dilihat. Dan pintar bergaul, itu aja. Jangan terlalu tomboy. Jangan, pokoknya enak. Bisa dibawa tampil kemana-mana lah. Gitu ya. Oke, Dila sudah menjawab ya. Boleh dong, Bang. Mungkin kita akan dikasih tahu berapa banyak sih harganya seorang Hotman Paris. Tadi kita sudah dengar kalau ada satu kasus yang 12 ribu dolar. 12 juta. 12 juta dolar. Bang, tapi abang bayar pajak gak sih, Bang? Saya malah ikut dari kantor pajak. Saya selalu diminta. Berapa, Bang, setahun itu pajaknya? Terakhir. Terakhir deh tahun kemarin deh. Boleh dong, kalau pajaknya boleh. Semuanya dipajakin ya. Saya baru beli properti di Bali. Harganya, cash 140 miliar. Pajak penjual, pembeli 5 persen. Hitung aja. Saya malah mau minta nih ke Bupati Badung. Minta hajiah dong. Itulah katanya pajak termahal. Yang dibayar orang beli tanah. Saya bayar pajak 7,5 miliar. Karena kan peraturan kan pajak pebeli kan 5 persen dari harga di akte. Dan itu saya ngomongin itu karena memang di Instagram saya pun memang benar-benar harganya segitu. Hanya dari situ aja. Bang Otman, melakukan treatment yang berbeda gak sih ke kasus yang emang orang yang punya uang atau orang yang in power dengan orang yang butuh dibantu. Tapi kasusnya kemudian viral gitu. Tapi kan dia kemungkinan besar gak punya sumber daya ekonominya ya. Untuk bayar Bang Otman. Intinya begini. Untuk bayar retail. Begitu saya sudah mau bantu, tentu semua perseratan hukum yang diperlukan saya laksanakan. Tapi tidak ada makan siang yang gratis. Tetap ada timbal balik. Gak ada. Kalau saya bilang gratis gak ada. Semua yang saya bela di Kopi Coni gak ada. Semuanya full coverage. Karena sebagian besar bilang masyarakat tidak mampu. Oke. Kalau dikasih 5 juta, 20 juta. Terakhir, Valen. Untuk boksing. Bang, itu lawan terberat pengacara Indonesia siapa? Hah? Lawan terberat. Ya kan kalau bola kan ada ini lawannya ini yang paling berat. Dulu perkara bisnis yang besar-besar saya pegang lawannya Lukas. Oh, Pak Elitan juga ya? Iya, tapi dia kemarin gara-gara obstruction of justice masuk penjara oleh KPK. Dia sudah jarang tampil sekarang. Itu loh. Jadi kalau di kalangan pengusaha itu ada kepercayaan. Kalau sudah sana perkara bisnis, lawannya harus cari Hotman gitu loh. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Hotman Paris. Wow. Kita masih akan bertanya tentang hal-hal yang rahasia dan juga kontroversial tentang sosok Hotman Paris. Namun kita harus cedera dulu. Tetaplah bersama Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada... Jawaban! Ya, kembali di Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada... Jawaban! Tadi kita sudah mendengar banyak sekali tentang Hotman Paris. Nah, kita pengen lebih panas lagi dengan kemudian menggali apa yang ada dibalik Hotman Paris yang mungkin belum kita ketahui bersama. Langsung saja Bang Hotman, kita lanjutkan. Dan pilih box nomor berapa? 8. Nomor 8? Kita buka. Hotmatter! Wow! Oke! Kita akan melakukan sedikit permainan di sini. Namun saya tidak ingin bermain sendiri. Saya akan sirahkan tampu kekuasaan Hotmatter ini kepada Valen. Silahkan Valen. Baik. Saya akan sebut beberapa nama figur-figur ya. Nanti abang menjawab hot aja atau hot banget. Yang pertama, Rasman Nasution. Tidak ada apa-apa aja itu. Eh, satu sampai sepuluh. Satu sampai sepuluh berapa? Nol. Keluar dari garis bilangan itu. Itu beneran apa gimmick sih Bang? Hidupku tidak pernah bohong untuk tampil di media. Iya. Yang kedua Bang. Bang Hot masih tompul. Ini satu. Satu? Ya daripada nol, satu lah. Si Bang ya. Lanjut. Jadi satu nilainya. Nomor tiga Bang. Elsha Sharif. Elsha Sharif ya... Ya agak naik lah jadi tiga lah. Oke, tiga lanjut. Belum. Yang keempat Bang, ini mungkin tinggi Bang ya. Iya, harusnya tinggi. Ini dia nomor empat. Mary Abelina. Nomor sepuluh. Semua? Mau diralat, mau diralat. Nomor sembilan. Karena nomor sepuluh. Kenapa diralat? Misalnya sayang. Oh enggak, enggak. Biasanya yang pertama kali itu yang jujur. Yang paling jujur. Tadi sepuluh. Oh sembilan. Lanjut, Valen. Every night in my dream. Eh bukannya. Nomor lima. Gak usah nyanyi, tanya aja. Iya, sorry, sorry. Gua merasa cinta Laura. Iklima Kim. Dua. Dua? Dua. Ada masalah pribadi Bang? Ya adalah, udah tersangka saya pikir sekarang di Mabes. Mantan Aspri. Aspri saya, mantan Aspri. Oh mantan Aspri. Nomor selanjutnya. Bang Otto Hasibuan. Lima lah lima. Kok lumayan tinggi Bang? Ya, tapi bagi saya dia lima. Tapi rame waktu itu kan? Rame, karena dia adalah lawyer, sama-sama kami masuk di kantor Buyung. Saya lolos di internasionalnya, dia lolos di litigasi. Kita sangat bersahabat, tidak pernah ada masalah. Bahkan banyak kasus saya kasih ke dia. Dalam perjalanan. Tiba-tiba, suatu waktu, anak putri-putri saya pada ngeluh. Dia kalau melantik pengacara, suka kasih begini. Kata-kata ke pengacara muda. Jangan contoh seperti yang pengacara yang gini-gini-gini, pamer Lamborghini, dengan cewek-cewek cantik. Artinya tidak ada musuh, tidak tiba-tiba aku diomongin secara publik. Nah itu dia. Lama saya diam, tapi akhirnya gue beraksi, gue langsung heboh kan? Gue itu kalau udah beraksi, pasti heboh. Gue itu dikejar semua TV tiap hari, aku yang nolak malah. Terakhir komunikasi, temenan nggak sampai sekarang? Udah nggak, saya nggak mau temenan lagi. Kemarin kan baru nikahin anak, Bang. Apakah diundang nggak? Untuk resepsi katanya diundang, tapi saya nggak akan datang. Kenapa? Itu tadi, dia bilang pamer kemewahan. Padahal kalau dia Instagram anak-anaknya dan dia, semua pamer kemewahan gitu loh. Apa yang harus dia lakukan supaya bisa akur lagi seperti ini? Nggak ada, karena itu sudah menghilang rasa kepercayaan. Baik, kita tampilkan. Oh nggak ada, nggak ada, nggak ada. Baik, itu tadi, I'm not matter. Baik, selanjutnya Bang Hotman. Box, selanjutnya nomor berapa? 6. Nomor 6, kita buka. Truth or Dare? Truth or Dare? Dare. Oh, wow. Oke. Katanya Bang Hotman punya handphone itu 12-an lah. Masing-masing punya fungsinya. Nah, kita pengen tahu yang sekarang dibawa Bang Hotman. Oke, ini saya saksinya ya, coba. Langsung dihapusin, langsung di-anissel. Aplikasi, aplikasinya Bang. Masa handphone-nya nggak bling-bling? Oke ya. Kita lihat, oh bener, ada WA. Sama IG. Ada IG, ada TikTok, ada Youtube. Saya nggak aplikasi orangnya. Bang, saya mau tanya satu lagi untuk tes Dare ini, keberanian. Di kontak, kontaknya istri, tulisannya apa di situ? Nama-mama itu apa? Oke, cek Abdur. Abdur cek dong. Nah, namanya Ande. Coba-coba, coba. Cek. Iya, kasih namanya apa? Nama dia langsung. Bukan My Lop gitu. Enggak, Ande. Coba, dia lagi. Istri-istri. Ini dia, ini dia nih. Oh, Ande HPH. Iya, Ande HPH. Masri namanya apa? Tuh. Iya, iya. Bisa mahrin. Nah, langsung. Saya nyampe, saya udah lander. Istri nyampe, saya udah landing katanya kan. Terus saya bilang, misalnya kan, dia belum pulang, dimana? Tapi ini saya saksikan ya teman-teman ya. Phone-nya gede ya. Phone-nya Bang Hotman, segede-gede gini phone-nya. Oke, tepuk tangan. Oke, silahkan Abdur. Ketahu, justru cowok kalau jujur itu ya, jarang sekali kontak sama istrinya. Paling cuma ngasih tau landing-nya kapan, gak mau dia harus ngasih tau. Kalau itu berarti menutupi ketidakjujuran kan? Jujur untuk menutupi ketidakjujuran. Untuk menutupi kesalahan-kesalahan. Benar Bang Hotman. Bang Hotman tuh jujur untuk tidak menutupi ketidakjujuran. Bisa itu, tapi bisa juga memang komunikasi sebenarnya. Oke. Dua-duanya ada. Ada juga memang. Rasa bersalah. Ada juga memang nanya benaran. Artinya komunikasi masih ada. Contoh nih, saya tiap pagi ini yang nyidapkan itu bukan saya, istri saya. Artinya apa? Berarti kan masih lancar komunikasi. Ya, tapi aku mau mandi, mau sarapan, itu bukan karena rasa bersalah. Enggak, itu kebetulan ada benaran. Ada juga memang rasa bersalah. Bang, tapi jawab singkat aja. Benar. Sering jujur untuk menutupi ketidakjujuran. Benar. Sering? Benar. Sering? Iya. Sering. Sering. Berarti Bang Hotman cukup gentle juga ya, teman-teman. Kita akan lanjutkan untuk box selanjutnya. Kita akan lihat. Sembilan. Langsung box sembilan. Hot game, lagi-lagi hot game. Nah, Bang Hotman dalam hot game ini, bintang tamu harus beradu pantun gombal. Nah, ini dengan para panelis. Ada Mbak Tejo, Valen, dan juga Abdur. Oke, silahkan pilih siapa. Mbak Tejo, Mbak Tejo. Ada Mbak Tejo. Oke, Mbak Tejo ya. Mbak Tejo yang seumuran. Kita akan lihat, kita akan lihat pera, apa namanya, ini laga duel. Bikin pantunnya Mbak Tejo dan juga Bang Hotman. Untuk kemudian, silahkan, boleh memberikan pantun itu kepada Kania atau kepada Sara. Kita mulai dari Bang Hotman terlebih dahulu. Bang Hotman, mau bikin pantun untuk siapa? Rayuan dan gombal untuk siapa? Siapa yang mampu tadi? Sara. 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 Oke, silahkan. Cek IG, cek IG. Saat aku bekerja, yang terlihat adalah wajahmu di kertas perkara gua. Dan itu terjadi tiap pagi. Keadaan wajahmu seperti berlian menyala-nyala di mataku. Udah, gitu loh. Tadi Bang Hotman untuk Sara. Sekarang Mbak Tejo untuk Kania, berarti. W.A. Bapak-bapak semua nih. Kania, menikah adalah nasib. Mencintai adalah takdir. Kau bisa berencana menikah dengan siapa, tapi tak bisa kau rencanakan cintamu untuk siapa. W.A. Bapak-bapak semua. Nah, kalau Valen sama Abdur, lebih oke yang mana sih antara Bang Hotman sama Mbak Tejo? Abdur dulu deh. Kalau saya, ungkapan perasaan dari orang yang tidak pandai merangkai kata, itu biasanya jauh lebih jujur. Jadi? Karena Mbak Sujiwo Tejo itu pandai merangkai kata, dalam urusan ini maka saya memilih Bang Hotman. Bang Hotman. Valen, Valen. Antara Hotman Paris dan Sujiwo Tejo. Kalau orang Batak itu, Kak, itu udah lembut banget itu. Itu harus kita rekai. Karena basic-in orang Batak itu. Eh, sayang kali aku sama kau. Mau kau sama aku. Eh, sudah lembut banget itu. Oke, box yang tersisa untuk mengetahui dibalik seorang Hotman Paris, ini ada box nomor tujuh yang terakhir. Nah, ada sentuhan rahasia. Oke, kita akan lihat di sentuhan rahasia ini, kita akan langsung saja. Mbak Tejo sebagai lawan duelnya Bang Hotman untuk merayu dan juga gombal tadi, mengajukan pertanyaan. Silahkan Mbak Tejo. Oke, saya jadi teringat ada filosof Jawa namanya Kiaking Surya Mentaram. Dia putranya Sultan Hambungkubono VII yang membelot. Enggak ingin jadi raja lagi karena capek melihat kerajaan. Jadi dia jadi tukang kuli, dari tukang gali sumur dan lain sebagainya. Sekarang bikin buku-bukunya begini. Yang orang sering lupa gitu, bahwa kebahagiaan itu naik turun, osilatif. Pengen punya alfad, terus tiba-tiba punya alfad, seneng-seneng-seneng. Lama-lama, tiga bulan udah gak tau nih macam alfad. Terus turun lagi set, pengen ini. Nah, satu, itu dirasakan gak oleh Bang Hotman? Orang ngeliatnya puh enak, Hotman seneng, punya sekian diskotik. Bang Toman sudah gak ngerasa seneng, karena udah tiap hari seperti itu. Bener gak? Ya, perasaan itu ada. Karena yang bikin kita semangat hidup itu adalah kalau ingin selalu mencari, mencari lagi yang berbeda dengan apa yang sudah kita capai. Kalau itu ada terus, itu yang bikin kita makin terus survive. Jadi sebenarnya udah gak ngerasa apa-apa? Ada, tapi maksudnya masih sesudah dapat. Sesu, yang belum dapat. Nah, yang belum sesudah dapat, ya biasa lagi, ya kan perasaan itu. Maunya naik lagi gitu loh. Cincin ini kerasa sesuatu gak bagi abang? Sebenarnya ini hanya ciri khas saya, sebenarnya itu by accident. Gara-gara saya itu kebiasaan ngomong begini. Akhirnya lama-lama karena banyak komentar positif, cincinnya bagus, akhirnya saya beli benaran yang paling mahal kayak begitu. Bukan artinya sampai gak kerasa seneng karena udah biasa? Udah biasa, gak kerasa lagi. Oke, kalau gitu pertanyaan berikutnya, saya selalu disuruh oleh orang tua aku dulu, kalau ngeliat orang sukses, selalu aku harus menanya, berapa kali kau gagal dalam hidupmu? Berapa kali kotman terpuruk? Saya pernah mau bunuh diri. Waktu saya di Bank Indonesia. Jadi saya dulu sudah di kantor pengacara internasional paling top punya Anen Buyu, yaitu namanya NLH, Nesu Tidupus Adiput Ranto. Bos saya juga sebelum saya pindah ke Makarib ya, bos saya bule-bule semua. Itulah waktu itu saya bersaing dengan Otto Hasibuan, di mana saya yang lolos. Waktu itu saya masih umur 20. Saya lulus paling cepat dari kampus. Tiba-tiba saya ditawarkan Profesor Subekti, dekan, mau gak di Bank Indonesia tanpa testing? Saya mau, karena saya pikir Bank Indonesia itu kan pasti ilmi kaya. Tempoknya kan giri-giri. Masuklah saya ke sana, gue tinggalin lah ini yang hasil perjuangan yang sudah, testing lolo, masuk saya di Bank Indonesia. Ternyata beda dunia. Gubernur sekarang, Gubernur B.I. sekarang ada teman sekolah saya di sana, sama-sama terima. Mulainah dimasukkan ke pendidikan. Yang pertama disuruh di dajari neraca, sama hitung dagang yang sangat saya benci. Dan akhirnya saya gak pernah mau ikut kelas. Sampai ujian pun, karena kita kan dididik kan. Saya gak tahu di mana debit kredit, karena memang saya gak mau belajar. Apalagi hitung dagang. Akhirnya apa? Tiap hari kelas di Gojlok, itu kan ketat. Saya makin saya tidak ngerti pelajarannya, karena makin dalam, karena konteks segala macam. Akhirnya apa? Mulainah frustasi. Dilihat kita semua kerja, bikin soal, kita, gue gak ngerti juga kagak. Akhirnya, dianggap orang saya bodoh sama stres. Lama-lama jadi stres benaran. Karena saya udah gak kuat lagi. Saya termasuk orang yang dari kecil, selalu juara satu atau juara dua. Gak pernah gak juara. Tiba-tiba di kelas itu, bulan demi bulan jadi bahan cemohan. Karena dianggap bodoh sama, udah mulai dianggap gila. Pada saat saya mau minum, di depan ternyata tiba-tiba, tukang becak lagi ketawa-ketawa. Saya baru sadar, tukang becak bisa ketawa-ketawa. Saya lempar, akhirnya, saya bertekad mulailah bangun lagi. Bangun, nah harus bangun-bangun. Saya membentukkan diri dari Bank Indonesia. Di situlah saya langsung melampar lagi jadi lawyer. Dia pernah. Kalau gitu, karena tukang becaknya pasti udah gak tau siapa namanya. Gak tau. Yang jelas bahwa mereka begitu. Saran saya, gimana kalau menghibahkan sekian M untuk seluruh tukang becak. Karena sampe berhutang budi sama tukang becak. Mudah-mudahan. Loh, kenapa mudah-mudahan bang? Kenapa gak mau? Ini mereka sangat ceria. Ketawa-ketawa gitu loh. Nah, bang, kalau dari saya kan orang Batak prinsipnya ada tiga. Hamorraon, Hagabeon, Hasangapon. Ya. Kekayaan, keturunan, sama kehormatan. Nah, abang udah ada semua. Kira-kira seperti itu. Abang kira-kira, apa lagi berarti yang abang mau cari? Itulah yang saya cari terus. Ya, Pak. Bukan sudah? Ya, itulah. Tidak pernah puas? Tidak pernah puas? Itulah. Apa mungkin harus give back? Mungkin abang harus ke, berinvestasinya gak ke kelapa gading lagi, tapi ke utagurgur, ke siantar, ke tarutung, ke... Harta abang itu kalau misalnya digunakan untuk bikin sekolah itu bisa banyak banget loh, daripada bikin kelap misalnya. Misalnya, biaya siswa bagi anak-anak tukang becak. Bang, biaya siswa bagi anak-anak tukang becak. Tapi dengan saya banyak waktu memberikan bantuan hukum gratis itu kan, itu nilainya gak kehitung itu nilainya. Dan masih banyak loh bang, anak-anak putus sekolah yang mungkin gak punya privilege yang sama seperti abang untuk belajar hukum. Ya, gimana? Mudah-mudahan nanti, gak bisa jawab sekarang. Ditunggu loh abang di Sumatera Utara loh. Oke. Investasinya. Abang tadi sempat menyinggung sosok ibunda yang benar-benar menjadi satu support system. Nah, apa sih yang benar-benar hal yang paling luar biasa yang dilakukan oleh ibunda dan perjuangan beliau begitu untuk menjadikan seorang hotman paris bisa menjadi seperti sekarang? Ibu, jadi saya masa kecil saya, saya bukan anak orang miskin, saya anak pengusaha mobil. Mungkin dia tahu bis-bis terbesar di Sumatera itu bapak saya pendirinya. Ya, secara asli adalah semua orang tahu itu bis pintang utara itu bapak saya pendirinya. Tapi ibu saya itu dari balik gunung. Tapi termasuk yang saya meyakin akunya sangat tinggi. Ya. dia itu selalu anaknya 10. Dia itu pendiri saya, tahu nggak, disuruh berkebun di belakang rumah. Saya masih ingat saya pernah nanam bayam. Terus hasilnya, saya jual ke pasar pakai ember begitu, tapi duitnya untuk saya. Itu kasih ibu saya. Yang kedua ibu saya itu tiap minggu bisa pergi beli ikan mujahir satu ember dari pasar. Di sup itu, dan selalu dibagiakan. Biar pinter kau di sekolah. Selalu gitu. Sama daun pepahnya, sama telur. Kita terus-terus adik gituin. Itu satu. Jadi memang dia, walaupun dia orang kampung, dia tahu bahwa gisi itu sangat perlu untuk aki orang. Dan yang kedua adalah sifatnya yang tidak pernah berhenti bekerja. Sumuh. Pokoknya apapun, nggak pernah diam orangnya. Mirip sama saya sekarang. Makanya waktu dia meninggal itu saya sangat menangis karena apa? Ternyata dia sudah ada darah tinggi, saya nggak tahu. Karena ibu orang patah itu kan daya juangnya hebat. Padahal dia temanin saya ke Amerika, check-up dokter ke Australia, dia bisa nunggu di rumah sakit di Mount Elizabeth, berjam-jam, temanin saya, dia nggak saya check-up. Tahu-tahu jatuh di kamar mandi, meninggal. Itu saya nggak bisa nggak bisa maafkan diriku. Makanya waktu... Kenapa kesalahan terbesar? Itu kesalahan terbesar karena saya tidak saya menge-check diriku sementara ibu saya saya tidak nge-check. Waktu itu dia ubur 70 meninggal. Bang Hothman bilang bahwa itu kesalahan dan sual penyesalan. Kalau misalnya ada kesempatan sekarang Ibu Bang Hothman ada di sini, Bang Hothman ingin ngomong apa, Bang? Ya, intinya bahwa kita jangan pernah melupakan bahwa ibu kita itu orang itu adalah manusia biasa. Jadi jangan jangan anggak remeh atas kesehatannya. Harus juga rutin dicek. Ya, itu. Dan juga kasih perhatian karena jangan sampai terlambat. Bang, kalau memang dekat sama ibu yang sangat jenius itu, ketika dalam tanda kutip abang main-mainin perempuan Aku nggak mainin? Nggak, dalam pengertianku. Apa nggak ingat ibu? Suka sama suka. Oke. Kira-kira itu akan membuat ibu bangga nggak? Kenapa? Apakah ibu bangga kalau ibu ada? Melihat Bang Hothman? Tentu seorang ibu tidak akan bangga kalau melihat anaknya nakal. Karena saya kan nggak terlalu nakal, cuma dikit nakalnya. Oke. Oke. Slam. 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 Dan juga tadi harus berpikir out of the box di setiap hal. Karena itulah yang membuat kita berbeda. Tapi out of the box itu bukan karena kita mau, tapi karena lahir dengan sendirinya. Talenta ya. Karena bawaan talenta, bawaan biologis. Dan talenta itu pun juga harus bisa kita sadari dan kita kembangkan. Kalau kita sadar punya talenta tidak ingin dikembangkan, itu juga tidak akan mudah. Dan itulah tepuk tangan untuk Hothman Paris yang mengembangkan talentanya akhirnya menjadi pengacara yang luar biasa. Baik, sukses terus Bang Hothman. Terima kasih. Sudah berada di Q&A dan juga para panelis tepuk tangan untuk para panelis kita dan rekan-rekan yang sudah di studio. Terima kasih. Dan pemirsa, berakhir sudah Q&A pada hari ini. Saya Yohana Margarita mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat dan juga menginspirasi Anda. Kita ketemu lagi dalam episode-episode selanjutnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih.